Intro Selain menjadi destinasi wisata, Lembang Bandung Jawa Barat juga terkenal hasil budidaya pertaniannya. Salah satu yang menarik nih, yakni adanya kampung yang dijuluki Kampung Kaktus. Bukan tanpa alasan kampung ini dinamakan Kampung Kaktus, karena banyak dari warga di kampung ini menanam kaktus dan sukulen berbagai jenis dan ukuran. Mulai dari harga paling murah 5.000 rupiah, hingga ada kaktus yang terbilang langka dengan harga jutaan rupiah. Mau cari tahu nih, kesalah seorang petani di Kampung Kaktus yang menanam kaktus dan sukulen di dalam greenhouse sederhana. Kampung Kaktus Wah, banyak sekali! Di tangan saya ini adalah salah satu tanaman hias, mungkin Anda kenal ini adalah kaktus dan ini adalah salah satu jenis tanaman hias sekulen. Di sini banyak sekali jenis-jenis tanaman kaktus maupun sekulen, karena memang ini sering kita jumpai, tentunya kalau di perkotaan, seperti di cafe, di restoran, mungkin ada sebagian dari Anda juga memeliharanya di pekarangan rumah Anda. Nah, episode kali ini saya akan mengajak Anda ke Kampung Kaktus yang ada di Lembang, Jawa Barat. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana budidaya dari kaktus dan tentunya sekulen dan peluang usaha dari tanaman hias ini. Langsung saja yuk kita temui pemilik dari kebun tempat saya berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Robby. Iya. Ya, Rizky dari inspirasi Tani TVRI. Ini kan saya ambil di depan ini. Iya. Ini kaktus jenis apa, Kang? Kalau yang ini, Kang? Kalau itu sih namanya jenisnya all men. All men. Ini kalau setahu Kang Robby, total jenis kaktus itu ada berapa sih? Kalau di kampung ini, kaktus itu kurang lebih 300-400 jenis dari lokal sampai impor. 300-400 jenis kaktus. Nah, yang Kang Robby tanam di sini ada berapa jenis? Ya, kalau buat di sini sih kurang lebih 30 jenis buat kaktus, 30 jenis buat sekulen. Sekulen. Nah, kalau sekulen ini kan kayaknya banyak banget jenisnya nih, Kang. Nah, kalau untuk sekulen, Akang nanam berapa nih? Berapa jenis? Nanamnya 20-25 jenis. Itu yang memang permintaan pasarnya banyak? Iya. Iya, itu saya cari yang di pasarannya lagi tinggi. Oh, artinya Akang berubah-berubah tuh nanamnya nanti? Iya, tiap pasaran, eh tiap bulan pasti pasaran aja berubah-berubah. Ada yang ini lagi naik ke atas, kadang ini, kadang itu. Itu tergantung musim atau gimana, Kang? Apa selera orang aja gitu? Tergantung selera. Kan soalnya kan selera itu, apa sih peminat kaktus itu makin lama makin lama makin banyak. Jadi yang baru, ah minat ini, nanti ikutin yang ini, ah yang ini gitu. Jadi artinya ini bisa berubah-berubah ya, tergantung selera konsumen juga. Nah, Kang ini dinamakan kampung kaktus. Dan hampir sebagian petani dan warga sini menanam kaktus dan sekulen. Ini gimana ceritanya, Kang, hingga akhirnya ini kampung dinamakan kampung kaktus? Ya, asal mulanya sih tahun 2000-an ya, tahun 2000-an ada salah satu kampung sini yang bawa kaktus ini masuk ke dalam kampung ini. Nah, terus si satu orang itu penyuluhan ke setiap masyarakat sini di kampung. Nah, soalkan yang di sini, jadi apa sih? Tertarik. Iya, masyarakat di sini jadi tertarik, pengen coba-pengen coba. Nah, asal mulanya sih dari ada yang peternak sapi, sama petani sayuran yang gitu. Coba pindah ke sini, nah katanya sih lumayan gitu. Jadi, kebanyakan sekarang dari yang petani sama peternak, sekarang banyaknya yang jadi petani kaktus sama sekulen. Karena ini peluangnya lebih menguntungkan dibandingkan bertenak dan bertani ya? Iya. Seberapa menguntungkannya ini, Kang? Ya, kan asal mulanya tahun 2000 itu mulai perkenalan ya, sampai 2005. Nah, 2003 sampai 2005, kaktus sama sekulen itu mulai drop ke bawah, turun. 2005 drop. Iya, hampir bisa dibilang sampah ya sampah, soalnya nggak ada harga. Nah, terus pemuda, ya pemuda sini pada nyoba untuk jualan online gitu, via online gitu. Nah, lumayan ternyata pemasarannya, peminatnya lumayan. Ngomong-ngomong pemuda nih, Kang sebagai pemuda sini kenapa tertarik terjun di kaktus dan sekulen? Dan akhirnya, Kang mencoba sebuah inovasi pemasaran lewat online. Ini mulai dari kapan nih, Kang? Mulainya sih saya dari tahun 2013 itu juga pas saya lagi masih kuliah. Soalnya kan kuliah itu kan pergalanya bagaimana aja beda. Pengen baju bagus, gimana apa sih, sama sepatu bagus. Nah, sedangkan kurang dari apa sih jajan uang jajannya. Nah, saya nyoba, oh ternyata ada orang tua yang lagi petani kaktus gitu. Saya nyoba, nyoba pasarin saya, saya coba bikin di Facebook, di Instagram, di kayak gitu. Ternyata lumayan. Itu artinya ketika akan membawa ini produk ke online, itu meningkatnya hingga sampai berapa persen, Kang? Peningkatan penjualan. Ya, kalau dibilang peningkatannya, hampir 60-80 persen sih meningkatnya gitu, drastis. Berarti sangat berpengaruh ya. Kang, ini kan termasuk tanaman hias yang digemari sebagian orang. Apa yang membuat tanaman kaktus dan sekulen ini digemari? Apakah ada hasil tertentu atau kan memang enak dipandang saja, Kang? Kalau sepengetahuan saya sih, dari pembeli-pembeli itu yang bicara, katanya sih, buat menarik, buat menghias rumah, sama menghias tanaman, apa sih, greenhouse mini yang di depan rumah gitu nih. Ya, pekarangan gitu. Sama buat di meja-meja ruang tamu kayak gitu. Dari kaktus 30 jenis kaktus dan sekulen sekitar 25. Yang paling laris mana nih, Kang? Ada nggak contoh yang paling laris? Yang contoh paling laris sih, ada ini. Oh, itu sekulen ya? Sekulen jenis apa nih, Kang? Ini namanya jenis limipolia. Limipolia. Kalau kaktus yang dipegang saya ini apa termasuk yang laris nih? Iya, sekarang-sekarang lagi larisnya. Oh, sekarang-sekarang lagi laris. Ini sekulen dan kaktusnya bisa sampai tumbuh seberapa besar, Kang? Kalau buat sekulen sih, rata-rata sebesar ini, ini juga udah masuk buat di pasaran. Oke. Tapi bahkan bisa tumbuh besar ya? Iya, bisa kalau buat pengiriman itu biasanya ukurannya sebesar ini. Kalau besar, kalau terlalu besar pasti rusak di jalan atau gimana gitu. Ini Kang jual satu pot atau bagaimana biasanya kalau sistem online? Kalau sistem online sih yang dijual cuma tanamannya aja tanpa media sama pot. Tanpa media, itu kenapa alasannya? Soalnya kan biar ringan di ongkos kirim. Oh, ongkos kirim lebih ringan ya? Sama biar lebih banyak buat pengirimannya gitu. Nah, sampai hari ini dalam sehari bisa pengiriman untuk konsumen itu seberapa banyak, Kang? Dari kebunan, Kang ini? Kalau buat saya pribadi, sebulan ya biasanya kirim sampai 2 ribu sampai 3 ribu pot. 2 ribu sampai 3 ribu pot? Per bulan. Dengan omset itu per bulan berapa, Kang? 10-15 jutaan. Itu sudah bersih ya, Kang? Iya. Sudah dipotong pengurusan atau penanaman. Nah, saya ingin tahu lebih jauh nih, Kang. Gimana sih cara nanamnya ini nih? Dari mulai pembibitankah atau bibitnya itu beli, perawatannya gimana? Kang Lobi bisa jelasin ke saya? Oh, ya kebetulan di belakang ada bapak saya. Lagi nanam? Iya, lagi pembibitan. Boleh saya lihat langsung ya? Gimana lokasinya? Iya, itu di belakang. Oke, mari Kang. Sampai jumpa.